Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia Oke Dianya siapa? Aku akan coba tarik kartunya ya Intinya pembacaan kali ini tentang kamu dan dia Disclaimer, pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya Jadi bisa saja apa yang aku bacakan misalkan tentang dia Ternyata itu energi kamu atau sebaliknya Jadi kalau seperti itu ceritanya kalian situasikan saja ya Sebelah sini, sebelah kiri, ini dia Yang sebelah kanan itu kamu Aku melihat ada tingkat kode pedensi yang cukup kuat dari dia ini tentang sesuatu Bisa itu tentang karir kah, keuangan kah, atau bisa jadi terhadap kamu Tingkat ketergantungannya terlalu tinggi Sehingga membuat hubungan kalian jadi gak lancar Aku melihat bahwa si dia ini seperti merasa terjebak di hubungan ini Kayak mau maju tapi sulit Gak maju tapi gak mau juga meninggalkan seperti itu ya Sehingga dia terjebak dengan perasaan dia sendiri terhadap hubungan ini Dan memang karena tingkat kode pedensi ini terlalu kuat Sehingga merasa bahwa si dia ini kayak kehilangan kemandirian dia untuk Stabil secara kehidupan gitu ya Terus juga makanya disini dia akhirnya mengambil langkah mundur juga dari kamu Entah siapa duluan yang mengambil langkah mundur Yang pasti dia ini gak intim dengan kamu Selama dia tidak stabil kehidupannya Dia tidak bisa membuat kehidupannya mandiri Dia menarik diri untuk lebih memfokuskan hal lain selain percintaan Jadi karena ada yang dia lebih prioritaskan Karena ada yang lebih dia pikirkan Nah ini aku lihat memang lebih ke karir dan keuangan Jadi aku rasa memang secara karir dan keuangan Si dia ini lagi ya bisa dibilang kayak lagi gak stabil ya Mungkin karirnya anjlok, keuangannya mungkin ya sekarat seperti itu Sehingga dia menarik diri dari kamu Jadi gak intim gitu lah ya Gak intim dengan kamu Karena dia memang harus lebih fokus dulu ke materi dan keuangan dia Dan aku melihat juga memang Dia ini juga punya masalah Dari hubungan dia sebelum-sebelumnya Dan ada semacam kayak kesehatan mental yang terganggu gitu Kayak mungkin trauma atau dia pernah disakiti Pernah ditinggalkan ya si orang ini Oleh pasangannya dulu ya Entah pasangan entah pacar atau istri atau suami atau siapapun gitu Nah terus itu juga aku melihat bahwa dia ini ingin Mandiri ya Ingin mandiri Terus juga aku melihat memang si dia ini punya sifat yang terlalu emosi Terus juga mendominasi Cemburuan banget sebenarnya Kalau aku lihat dari orang ini Terus juga dia ini orang yang Sebenarnya sangat memiliki gairah Nafsu Godaan terhadap kamu Ya Orang ini tuh udah tergoda banget sebenarnya sama kamu Udah nafsu banget sama kamu Cuman aku melihat kayak ada rasa ketidakpercayaan diri dia Karena keadaan keuangan kalian mungkin berbeda Ya atau bisa jadi memang ya itu tadi Keuangan dia lagi drop Ya bisa dibilang seperti itu drop Ya Juga aku melihat memang kehidupan si dia ini Orangnya tuh Apa itu namanya Suka berkelimpahan tuh apa Head on Head on ya Orangnya tuh suka kemewahan Ya Punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria Seperti itu Jadi kalau ketika Keadaan dia drop seperti ini Keadaan dia lagi kesulitan seperti ini Ya dia ada rasa Tidak percaya diri Seperti itu Ya Notabene memang aslinya orang ini sangat percaya diri banget Gitu Tapi orang ini tuh paling gak suka Kalau misalkan Dia mengambil langkah Yang justru malah akan lebih beresiko Gitu Kayak misalkan nih Misalkan keadaan keuangan kamu baik Tapi keadaan keuangan dia jadi Masih buruk gitu ya Dia gak mau ngambil resiko Nanti takutnya Di mata keluargamu Dia hanya mau memanfaatkan keuanganmu saja Atau apalagi Hanya mungkin Nanti jadi Apa sih namanya itu Mokondo tuh Ya Jadi suka morotin keuangan kamu saja Nah dia gak mau seperti itu Itu akan beresiko menurut dia Maka dari itu Saat ini dia Menghindar dari kamu Atau diam Dari kamu Seperti itu ya Gak intim lah ya Gak intim Hubungannya dengan kamu Karena sebenarnya Aku melihat juga disini Dia itu orang yang Bisa diandalkan Orangnya efisien Simple Praktis ya Juga orangnya juga sabar Aku lihat disini Cuma memang Orangnya tuh lambat Lambat banget Ya Kalau mengambil keputusan tuh Kayak lama banget ya Banyak bener yang dia pikirin Terus itu juga Cuma gini Walaupun dia lambat Tapi dia usahakan Keputusan atau apapun yang dia ambil Itu mantep gitu loh Dia berani Dia yakin Dia bisa Merealisasikannya Atau Mewujudkannya Seperti itu Ya Orangnya pekerja keras Berkomitmen ya Kalau dalam berkarir tuh ya Bener-bener Dia usahakan Banget Dia selesaikan Terus juga Orangnya memang Konservatif banget Ya Jadi apa Segala sesuatu Yang dia kerjakan tuh Sebisa mungkin Terselesaikan Dengan sempurna Gitu loh Dengan baik Seperti itu ya Orangnya sabar Aku lihat disini Terus juga Aku melihat bahwa Dia ini orangnya Kuat Ya Kuat Orangnya teliti Rajin Cuman ya Itu memang Orang yang terlalu Sibuk dengan Pekerjaan Ya Tapi sejujurnya Dia ini kalau Sama kamu toleransi Banget kok Walaupun dia sibuk Kerjamu Gimanapun Nanti juga Tetap akan dia bales Ya chat kamu Atau dia angkat Telepon kamu Atau Apa kamu mau bertanya Apa juga tetap Dia jawab Ya Tapi memang Orang yang sangat Gila kerja Banget Orang yang tidak Suka mengambil Resiko Baik itu dalam Hubungan Ataupun Dalam Pekerjaan Ataupun Dalam kehidupan Dia Kayak gitu Orang yang keras Kepala banget Sulit Akan sulit Bagi kamu Untuk membujuk Dia Mengubah Pandangan Dia Prinsip Dia Atau Apapun Itu Orang yang Sangat berbakti Pada keluarga Pada orang tua Ya Kalau aku lihat Di sini Dan Memang Selama kamu Menjalani hubungan Dengan dia Atau selama kamu Dekat dengan dia Memang gak Gak terlalu Ini ya Memuaskan ya Aku lihat di sini Memang kamu gak terlalu Merasa ada Kepuasan Atau Hal-hal yang Romantis Romantis gitu Gak Flat Biasa aja Gitu Kayak temen aja Gitu Ya Kayak gak ada yang Romantis gitu Gak ada yang mendebarkan Seperti itu Nah Kalau aku melihat sih Sebenarnya Kenapa Keadaan Keuangan Dia ini Anjlo Ya Itu karena Masa lalu Dia yang Bisa dibilang Dia pernah melakukan Suatu penyalahgunaan Ya Penyalahgunaan Entah itu Keuangan Perusahaan Entah itu Jabatan Ya Penyalahgunaan Jabatan Entah itu Penyalahgunaan Narkoba Minuman Minuman keras Atau apapun Ya Mungkin dia pernah Terlibat dalam KKN Gitu ya Atau apapun Ini aku melihat Ada masalah Tentang penyalahgunaan Di Di masa lalunya Dan sekarang Ya berakibatnya Fatal Terhadap Keuangan Dan karir dia Kayak gitu Misalkan dia korupsi Gitu kan Nah sekarang Dia terlibat Dengan itu Ya Dia harus mengembalikan Sejumlah uangnya Atau mungkin Dulu dia Gimana gitu Ya Intinya disini Dia pernah melakukan Penyalahgunaan Terus juga Ternyata Di saat Kemarin Hubungan Kalian Masih bersama Tuh ya Dia nampaknya Banyak sekali Apa itu namanya Janji Ya Janji Atau Keinginan Keinginan Atau rencana-rencana Yang sudah kalian buat Itu ternyata Gak ada yang Terealisasi Gitu ya Banyak yang Tidak terrealisasi Tidak terwujud Ya Kayak seperti Hanya omong Omong kosong Gitu ya Tapi gak ada yang Terealisasi Misalkan Dia pernah Berbuat janji Sama kamu Untuk menikahi Kamu Tapi sampai sekarang Gak ada tuh Ya Pernikahan Itu gak ada Terus juga Ternyata Si dia ini Kalau aku lihat Memang pernah Selingkuhin kamu Ya Tiba-tiba Sikapnya berubah Tau-tau Eh ketahuan deh Selingkuh dengan Seseorang Kayak gitu ya Aku lihat ya Dan Ya sekarang Bisa dibilang Ini kayak Dia lagi kena Karmanya Dari apa yang Dulu pernah Dia lakukan Gitu ya Dia pernah Melakukan sesuatu Yang buruk Dan sekarang Mendapatkan karma Tapi kalau aku Lihat Kamu Sekarang lebih Memandang Tentang Masa depan Kamu aja Gitu ya Siapa sih Sebenarnya Yang kamu Inginkan Pasangan yang Seperti apa sih Yang kamu harapkan Untuk masa depanmu Gitu ya Kamu kayak Gak mau Bertele-tele lagi Untuk mengurusi Percintaan Kalau misalkan Mau serius Hayuk Kalau enggak Ya sudah Gitu Ya aku melihat disini Terus itu juga Aku melihat bahwa Kamu ingin Melangkah ke fase Selanjutnya Dalam hubungan romantis Kalau misalkan Bersama dia Ternyata Gak ada kepastian Ya sudah Memulai Membuka hati Untuk orang baru Mulai berkenalan Seperti itu ya Atau Ya menata Masa depan lah Intinya seperti itu Aku melihat disini Terus itu juga Aku melihat bahwa Kamu sekarang Ingin lebih tegas Tentang Komitmen Atau hubungan Kamu Dengan Siapapun nantinya Ya Dengan pasanganmu Mau itu nantinya Dengan orang lama kah Atau orang baru Yang terpenting adalah Kamu akan lebih tegas Apa maunya kamu Dan apa maunya dia Kalau misalkan Pasangan kamu itu Tidak memberikan Ketegasan terhadap Kamu Atau kejelasan Kepastian Yaudah Let it go Gitu Kamu sekarang Bener-bener Aku lihat disini Tegas banget Ya Kalau dia tidak Bisa memberikan Kepastian Ya udah Ngapain ditunggu Aku melihatnya Seperti itu Karena kamu memang Menginginkan hubungan Yang berkomitmen Dan jangka panjang Tidak mau main-main lagi Seperti itu Tidak mau menunggu-nunggu Hal-hal yang Tidak pasti Seperti itu Dan Aku melihat bahwa Kamu menganggap Suatu hubungan itu Sekarang serius banget Serius banget ya Dan Kamu ingin Memiliki hubungan Yang memang punya tujuan Dan Ayo sama-sama Dengan pasanganmu Siapapun dia Untuk melanjutkan Tujuan kita bersama Seperti itu Jadi Kalau sama dia Kemarin-kemarin itu Kan gak jelas Tuh ya Gak jelas Terus itu sering dianggurin Sering diabaikan Jarang ada komunikasi Bahkan Aku lihat disini Belum lagi Masalah perselingkuhan Banyak banget lah ya Disini Aku lihat Dengan orang lama Nah sekarang kamu Menatap masa depan Bener-bener yang Tidak mau melihat Ke belakang lagi Ya Ini belakang Dia melihat ke arah lautan Memandang Masa depan Ya Aku melihat disini kan Dan dengan tegas Dia Memegang tongkat Untuk Tetap berdiri tega Gitu Ya Aku melihat disini Ini energi kamu Dan Ini Aku melihat juga Kamu sekarang Mulai Mengeksplore dunia Ya Mungkin kamu memang Orangnya suka traveling Atau Kamu suka hal-hal Baru Ya Ada hal-hal yang Ingin kamu Explore Ada yang hal-hal Yang ingin kamu Coba Entah itu Traveling Atau Berkenalan dengan Orang baru Intinya Aku lihat disini Kamu banyak Membuka Membuka Pintu Bukan pintu Ya Kalau pintu hati Gak gampang Diterobos Tapi lebih ke Siapapun yang ingin Dekat denganmu Ayo Welcome Tapi kalau untuk Lebih dari itu Lebih selektif Ya Kayak gitu ya Tapi intinya disini Kamu ingin bebas dulu Ingin bebas Mau melakukan Pekerjaan ini Hayu Mau berteman Dengan si Ah Hayu Mau Apa Traveling juga Hayu Kayak gitu ya Intinya disini Aku lihat Energi kebebasan Kamu ingin bebas Kamu ingin Mengeksplore Apa yang Belum pernah kamu eksplore Atau Bisa jadi Kamu ingin Menikmati dulu Apa yang dunia ini Subukan Gitu ya Mau itu tentang Percintaan Karir Liburan Atau apapun itu Ya Aku lihat disini Mungkin ada yang baru Liburan Atau Berencana mau liburan Disini ada juga Ya Dan Petsuit Ternyata Kamu pun merasakan ya Bahwa selama Kamu menjalani Hubungan dengan si dia Banyak sekali Pertengkaran-pertengkaran Hal-hal yang Apa itu sebutannya Perselisihan ya Banyak sekali Perselisihan-perselisihan Hanya cuma Gara-gara Masalah-masalah Sepele Dan Karena masalah-masalah Sepele itu yang Sering terjadi Di antara Kamu dengan dia Akhirnya Ini juga Sering jadi Jadi Kontroversial Jadi krusial Masalahnya jadi besar Kayak gitu ya Entah apa Misalkan Dia kok gak Seharian gak Ngehubungin kamu Gak ngasih kabar Ke kamu Seperti itu Akhirnya yaudah Setiap ditanya Dia mengelak kah Atau apa gitu Jadi Akhirnya Karena dia Mengelak ya Karena dia Mengelak Karena dia Tidak mau jujur Atau tidak mau Berbicara terus terang Sama kamu Akhirnya yaudah Bertengkar Seperti itu Nah Kalau udah bertengkar Itu biasanya Kalian akan Saling menarik diri Saling diam-diam Mana Dan kalau misalkan Mau Apa ya Dekat lagi Ya Maksudnya itu Membuka kembali komunikasi Itu nampaknya cukup lama Bisa sampai berbulan-bulan Aku lihat disini ya Bisa berbulan-bulan Kalian Untuk Apa namanya Membuka komunikasi Itu Aku lihat disini Dan Ketika itu semua terjadi Aku melihat bahwa Banyak sekali Kesabaran yang sudah Kamu curahkan Ya Untuk Menghadapi dia Untuk Ya bersabar Tentang kelakuan dia Ya Kelakuan yang Tukang bohong Janji gak pernah ditepati Terus itu suka Ngediemin kamu Suka Ngilang Ya Aku melihat disini Gila kerja Itu kamu tuh Wah sabarnya tuh Udah gak ketulungan Aku lihat disini ya Kamu bener-bener sabar Tapi tetap mencoba Untuk terlihat kuat Nih ya Seperti ada amarah Tapi kamu pendam Ya nih Si pedang ini Anggaplah ini Emosinya kamu Ya Emosi ini masih kamu pegang Tapi tidak kamu Ayunkan Berarti tidak kamu Lampiaskan Gitu Jadi masih kamu pegang Saja Emosi itu Jadi setiap kali Ada permasalahan Di antara dia Dengan kamu Atau misalkan Dia tidak jujur Sehingga kamu Cemas Sehingga kamu curiga Sehingga kamu Apapun lah Itu tersebutannya Ya Kamu sabar aja Dengan dia Kamu selalu Bersabar Gitu Ada pertengkaran Sebenernya itu Untuk klarifikasi Tapi endingnya Juga jadi pertengkaran Yaudah Sabar Gitu Ya Karena toh Dia pun Tidak mau Menyelesaikan masalah Gitu Di antara kamu Dengan dia Jadi ya Mau gak Mau Sabar Ngikutin Apa maunya Dia Kalau dia maunya Diem Yaudah Tunggu sampai Dia selesai Diemnya Nanti dia Komunikasi lagi Gitu Ya aku lihat disini Kamu banyak Sekali rasa Sabarnya Terhadap dia Oke Kemudian ada Hannesli Ya Hannesli Ya Hannesli Jadi Memang Hubungan ini tuh Aku melihat bahwa Akan bisa Langgeng Akan bisa Membaik Jika ada Seseorang yang Mau Jujur Mau Terbuka Mau Menampakkan Apa yang Sesungguhnya Karena kalau aku Lihat si dia ini Ternyata orang yang Gak gampang Jujur Gak gampang Terbuka Banyak hal yang Dia pendam Banyak hal yang Dia sembunyikan Ya Terhadap kamu Sehingga ini juga Yang menyebabkan Pertengkaran Di antara kalian Kemudian Kesalahpahaman Perselisihan Di antara kalian Karena dia Gak jujur Karena dia Banyak sekali Yang dia tutup-tutupi Terhadap kamu Aku lihat disini Nah Sehingga Ada situasi Dimana kamu Merasa kayak Lelah Capek Kesal Kesal Dengan dia Bahkan Kata kasarnya Itu jijik Gitu loh Ini orang Kenapa sih Gitu ya Kenapa gak Pernah jujur Karena aku lihat disini Kamu tuh orang yang Sangat menjunjung Tinggi Kejujuran Nah ketika Kamu melihat Seseorang yang Tidak jujur Kamu ngerasa Kayak Kesel banget Gitu ya Kata kasarnya Itu jijik Gitu loh Kasar ya Oke Intinya kamu Kamu tidak Suka Dengan Kerahasian Rahasiaan Dia terhadap Kamu Ya Karena itu juga Tidak membuat Kamu merasa Nyaman Dengan situasinya Banyak hal Yang dia tutup-tutupi Ya Kamu banyak sekali Gak tahu Tentang dia Banyak sekali Yang dia Rahasiakan Dari kamu Akhirnya Hubungan juga Kan jadi Kikuk Jadi canggung Kamu penasaran Sebenarnya Apa yang terjadi Dengan dia Dia tapi Tidak mau Memberitahu Kamu Tentang apa yang terjadi Seperti itu Jadi kan bingung Ya Gitu Kamu Akhirnya Menjalani hubungan Dengan dia ini Gak nyaman Bahkan mungkin Sampai sekarang Situasi apapun Saat ini Kamu dengan dia Saat ini Kamu sudah berpisah Ataupun Kamu Masih bersama dia Atau mungkin Silent treatment Saat ini Nuansanya itu Kayak Gak nyaman Gitu loh Kalau dengan dia Untuk saat ini Kenapa Ya itu Masih ada rahasia Kamu jadi Ngerasa kayak Gue ini siapa Lu sih Kamu ini Menganggap Aku siapa Seperti itu Ya Karena ya itu Tidak dilibatkan Di dalam kehidupan dia Kenapa dia Gak jujur Sama kamu Kayak gitu Ya jadi Kamu merasa Kayak gak nyaman Tidak aman Ya Merasa kayak kesal Gitu Kenapa aku Tidak dilibatkan Kenapa dia Tidak jujur Dengan keadaan dia Situasi dia Seperti itu Oke Soulmate Oke Jadi Gini Kalau aku melihat Bahwa sebenarnya Dia ini masih sayang Sama kamu Masih sayang Masih Masih cinta Ya Masih cinta Masih Ini masih memiliki Ketarikan yang kuat Kalau aku lihat disini Bahkan Soulmate Ya Dia menganggap Bahwa kamu adalah Belahan jiwanya Kamu adalah Cintanya dia Kayak gitu loh Ya Cuman Karena Banyak sekali Argumen Konflik Ya Pertengkaran Di antara kalian Yang membuat Akhirnya situasinya Seperti ini Gitu Ya Gimana Gak ada pertengkaran Di adanya juga Gak jujur Gitu kan Gak terbuka Terus itu sering Mengabaikan kamu Ya Banyak sekalilah Konflik di antara kalian Itu juga Yang mungkin Membuat hubungan kalian Akhirnya seperti ini Ya Mungkin ada yang memang Sudah berpisah Seperti itu Karena Gimana mau langgang Kalau selalu ada Konflik Seperti itu Selalu ada Adu argumen Di antara kalian Dan Sebenarnya Disini aku melihat Bahwa dia ini Sedang mengejar Kesuksesan Dalam hidup Ya Kesuksesan Terus itu juga Mungkin Memang dulu Dia ini orang yang Memiliki Jabatan Atau di mata publik Itu dia kayak Orang yang terpandang Nah dia ingin Mengejar itu kembali Dia ingin mendapatkan Pandangan publik Yang bagus lagi Gitu loh Ya Aku melihat disini Intinya dia pengen Ada kemajuan Dalam hidupnya Sebenarnya itu Keadaan dia Dan Kali ini Aku melihat ya Dalam situasi Apapun Sekarang Apakah kalian Memang sudah Silent treatment Kalian berpisah Atau apapun Saat ini Aku melihat Intinya Kamu dengan dia Lagi gak ada Komunikasi Lagi gak Intim Gak intens Seperti dulu Saat ini Dia merasa Tidak bahagia Dengan apa Yang telah terjadi Di hubungan kalian Atau apapun Yang terjadi Di situasi Hidup dia sekarang Aku melihat Bahwa dia ada Rasa bersalah Sama kamu Karena selama ini Tidak jujur Banyak sekali Kebohongan Yang dia tutup-tutupi Terus juga Dia pernah Berselingkuh Sama kamu Terus itu juga Aku melihat Saat ini Dia merasa Bahwa Dia sadar diri Ternyata dia loh Yang selama ini Memberikan beban Memberikan Rasa stress Memberikan Kecemasan Terhadap Hubungan kalian Intinya disini Dia sadar diri Dia tahu diri Bahwa selama ini Dia yang Membuat hubungan ini Jadi Penuh dengan Kesulitan Penuh dengan Beban Aku melihat disini Apalagi Disini Dia sadar diri Ternyata selama ini Dia itu Gampang banget Tersulut emosi Dia itu Gampang banget Kehilangan Kesabaran Kalau misalkan Menghadapi masalah Dengan kamu Atau misalkan kamu Bertanya tentang Kenapa sih dia Kamu itu kenapa Gitu ya Dia selalu Ingin menyembunyikan Masalah dia Dan tidak mau Mengutarakannya Ke kamu Akhirnya tersulutlah Emosi Serasa dia Seperti diintrogasi Oleh kamu Akhirnya Bertengkar Berselisih Di antara kalian Seperti itu Aku lihat Dia orang yang Gampang banget Tersulut emosi Terus itu Juga Aku melihat Kamu berdeling Dengan seseorang Yang mungkin Sudah pernah Menikah Atau sudah Sudah bercerai Gitu ya Aku lihat disini Nah Setelah Kalian Sudah tidak Bersama nih Aku lihat Memang sudah Agak lama Kalian ini Diam-diaman Atau Tidak saling Intim Dalam menjalani Hubungan Aku melihat Perasaan cinta Itu tumbuh Jadi dia Aku rasa ya Dia ini Tidak Bisa Lama-lama Tidak Betah Lama-lama Jauh dari Kamu Atau Berpisah Dari Kamu Maka Dari itu Aku melihat disini Kayak Dia ingin Datang lagi Kembali Ke kamu Untuk Menawarkan Cinta lagi Ke kamu Ini energinya Cepat Aku lihat disini Bisa jadi Cepat Sebentar lagi Dia akan Datang Untuk Menawarkan Cintanya Lagi Atau Bisa jadi Kayak Dia datang Tapi kalau Misalkan Kamu gak Sambut Dia akan Cepat Juga Pergi Intinya Energinya Cepat Dan Aku melihat Disini Ada The Hangman Reverse Berarti Karena Gini Dia melihat Kamu Sekarang Inginnya Yang pasti Pasti Kalau Ketika Dia datang Ternyata Kamu Merasa Bahwa Kamu Sudah Tidak Mau Lagi Dengan Dia Maka Dia akan Pergi Gitu Kalau Aku Lihat Disini Intinya Disini Dia melihat Kamu Karena Kamu Itu Maunya Yang Pasti Pasti Aja Dan Kamu Itu Kelihatannya Kayak Sudah Muak Sama Dia Kayak Udah Capek Kayak Udah Gak Mau Berjuang Dengan Dia Maka Dari Itu Disini Dia Ada Keyakinan Bahwa Dia Sudah Tidak Mau Lagi Membiarkan Hubungan Ini Hanya Berjalan Begitu Saja Akhirnya Arah Tujuan Nah Dia Tidak Mau Lagi Memberikan Itu Kekamu Maka Dari Itu Aku Lihat Ada Kemungkinan Dia Nanti Datang Ketika Dia Sudah Siap Memberikan Sesuatu Gitu Kekamu Ya Karena Kan Disini Kamu Menginginkan Hubungan Yang Seimbang Dia Pun Sebenarnya Seperti Itu Menginginkan Hubungan Yang Seimbang Dengan Kamu Makanya Disini Dia Tidak Mau Ketika Datang Dia Akan Datang Nanti Dengan Sesuatu Yang Pasti Tapi Kalau Misalkan Kamu Nggak Ngasih Dia Kesempatan Ya Ada Kemungkinan Dia Akan Gampang Pergi Ada Ake Of One Kayak Gitu Nih Ada Five Of Sword Berarti Memang Si Dia Ini Ingin Kembali Untuk Bernegosiasi Dengan Kamu Mengakhiri Perselisihan Atau Masalah Yang Ada Diantara Kamu Dengan Dia Disini Aku Komunikasi Lagi Dengan Kamu Melepaskan Perselisihan Atau Masalah Yang Pernah Terjadi Di Masa Lalu Di Antara Kalian Gitu Ya Cuman Ini Semua Bisa Terjalin Hubungan Ini Bisa Terjalin Kembali Asalkan Dari Kedua Belah Pihak Tidak Lagi Kembali Ke Kebiasaan Yang Sama Misalkan Dia Yang Dulu Suka Selingkuh No Jangan Lagi Selingkuh Kamu Terlalu Ketergantungan Seperti Itu Tetap Kamu Juga Fokus Dengan Kehidupan Jadi Stabil Jadi Stabil Seperti Itu Karena Akan Ada Gangguan Yang Sangat Total Apalagi Dalam Berkomunikasi Kalau Misalkan Kalian Masih Kembali Ke Kebiasaan Yang Sama Seperti Dulu Gitu Ya Karena Kalau Aku Lihat Disini Orangnya Nampaknya Ketika Dia Datang Masih Ya Masih Orangnya Impulsive Ya Masih Impulsive Gimana Nih Kayaknya Masih Impulsive Orangnya Terus Itu Juga Masih Gak Tahu Sebenernya Dia Ini Mau Arah Tujuannya Kemana Masih Belum Tahu Karena Ada Knight Of Wands Di Jadi Pastikan Dulu Ketika Nanti Dia Datang Sebenernya Maunya Apa Karena Disini Ada Knight Of Wands Dia Pengen Datang Karena Memang Sudah Tidak Kuat Menahan Rindu Cintanya Ke Kamu Karena Sudah Lama Berpisah Tapi Ketika Dia Datang Pun Dia Juga Masih Gak Tahu Sebenernya Apa Yang Ingin Dia Berikan Terus Tujuan 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 Mau Ke Siapa Atau Mau Kemana Jadi Pastikan Dia Mau Ngapain Ketika Nanti Datang Aku Tidak Bisa Memastikan Apakah Dia Serius Sama Kamu Tapi Kalau Cinta Iya Dia Masih Cinta Apakah Nanti Akan Ke Komitmen Ini Masih Ada Knight Of Wands Masih Bingung Strength Aku Lihat Disini Kamu Memang Mungkin Kamu Selama Ini Terlalu Bergantung Sama Dia Atau Mungkin Dia Yang Bergantung Sama Kamu Sehingga Hubungan Ini Terasa Tidak Aman Menyulitkan Pasangan Sebelah Pihak Karena Salah Pasangan Tidak Terlalu Mandiri Misalkan Contohnya Kamu Orang Yang Mandiri Terlalu Bergantung Sama Kamu Selalu Meminta Uang Kekamu Untuk Biaya Hidup Atau Apapun Itu Bisa Jadi Seperti Atau Mungkin Sebaliknya Jadi Kalau Aku Lihat Disini Sampai-sampai Kalian Tidak Bisa Fokus Dengan Mengejar Hobi Atau Fokus Dengan Pekerjaan Seperti Itu Terus Itu Juga Aku Melihat Disini Banyak Sekali Kecurigaan Yang Kamu Hadapkan Ke Dia Kamu Curiga Bahwa Dia Selingkuh Ya Walaupun Memang Faktanya Benar Dia Selingkuh Terus Kamu Itu Gampang Banget Curiga Tentang Apa Yang Dia Lakukan Di Luar Sana Seperti Itu Ya Jadi Jadi Pastikan Rasa Kepercayaan Diantara Kalian Itu Ya Bisa Bangkit Kalau Misalkan Masih Mau Sama Sama Tapi Pastikan Dululah Dia Ini Datangnya Mau Apa Soalnya Disini Masih Ada Night Of One Jadi Sebaiknya Kamu Perkuat Tamengmu Ya Karena Kalau Aku Lihat Selama Ini Ternyata Kami Banyak Curiganya Sama Dia Ya Walaupun Faktanya Memang Benar Kecurigaan Kamu Benar Gitu Ya Terus Itu Juga Ada Sifat Yang Mengontrol Ya Entah Ini Kamu Atau Dia Sehingga Apa Ya Kebutuhan Atau Keinginan Pasangan Itu Sering Terabaikan Karena Terlalu Dikontrol Entah Kamu Yang Mengontrol Dia Atau Dia Yang Mengontrol Kamu Sehingga Ya Kebutuhan Pasangan Enggak Enggak Ter 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 Tercapai Kayak Gitu Karena Terlalu Dikontrol Maunya Ini Ikut Ini Kamu Maunya A Dia Juga Harus Ikut A Atau Sebaliknya Dia Maunya A Kamu Harus Ikutin A Sehingga Keinginan Kamu Atau Dia Yang Dikontrol Itu Tidak 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 Terlampiaskan Segitu Hmm Bentar Aku melihat Bahwa kamu Ini orang Yang workaholic Banget Ya Kerja Keras Banget Ya Gila Kerja Juga Jadi Sebenarnya Kamu Dengan Dia Sama Sama Workaholic Cuman Kamu Itu Orang Yang Suka Malesan Suka Mageran Terus Juga Gampang Bosenan Kayak Gitu Kamu Itu Orang Yang Gampang Bosenan Terus Itu Kurang Inisiatif Ya Mungkin Kamu Kurang Inisiatif Untuk Bertanya Tentang Dia Atau Gimana Tuh Ya Terus Juga Aku Melihat Disini Tidak Bertanggung Jawab Entah Apa Yang Pernah Kamu Lakukan Sehingga Kamu Lari Dari Tanggung Jawab Ya Dan Kami Itu Orang Yang Suka Mengambil Resiko Sedangkan Dia Orang Yang Tidak Suka Mengambil Resiko Tapi Kalau Kamu Orang Exploratif Ya Kalau Dia Konservatif Kalau Kamu Exploratif Eh Sorry Exploitatif Ya Kami Tuh Orang Yang Exploitatif Terus Juga Kami Tuh Orang Posesif Ternyata Ya Aku Melihat Disini Kamu Orang Yang Terlalu Posesif Aku Melihat Bahwa Kayak Hubungan Kalian Ini Selain Tidak Stabil Bisa Jadi Ini Entah Kamu Kurang Usaha Atau Dedikasi Untuk Membuat Hubungan Berhasil Kayak Gitu Ya Hubungan Kamu Dengan Dia Tampak Memang Monoton Ya Gak Menarik Dan Dia Ngerasain Itu Kami Kurang Effort Menurut Dia Atau Memang Iya Kamu Kurang Effort Kamu Mungkin Terlalu Cuek Ya Kamu Terlalu Cuek Mungkin Ya Seperti Itu Terus Juga Apa Ya Kami Tuh Kadang Suka Males Malesan Gitu Loh Ya Suka Malesan Dan Memang Kamu Berdealing Dengan Seseorang Yang Mungkin Pernah Menipu Kamu Terus Itu Juga Dia Tidak Setia Kan Sama Kamu Suka Player Juga Suka Bermain Dengan Wanita Atau Pria Di Luar Sana Kamu Berdealing Dengan Seseorang Yang Seperti Itu Ternyata Jadi Apa Ya Kalau Aku Lihat Kamu Lebih Cuek Orang Yang Lebih Cuek Jadi Kurang Kurang Perhatiin Dia Itu Yang Dia Rasa Saking Kamu Cuek Sehingga Dia Gampang Mencari Peluang Untuk Bermain Di Luar Sana Bermain Dengan Lawan Jenis Di Luar Sana Akhirnya Itu Perselingkuhan Yang Terjadi Seperti Itu Dan Aku Melihat Kamu Mungkin Berdealing Dengan Seseorang Yang Hanya Tertarik Pada Pasangan Yang Memiliki Kekayaan Atau Kedudukan Sosial Kedudukan Status Sosial Seperti Itulah Punya Jabatan Punya Pandangan Karena Dia memang Orangnya Itu Orang Yang Di Mata Publik Punya Punya Gelar Punya Pandangan Baik Sehingga Dia juga Pengen Punya Pasangan Yang Kayak Gitu Punya Pandangan Baik Di Mata Orang Kayak Gitu Tapi Situasi Sekarang Aku melihat Kamu memang Sudah Benar-benar Sudah Tidak Percaya Ya Sama Dia Kamu Benar-benar Sudah Hilang Rasa Percayamu Terhadap Dia Karena Yaitu Dia Pernah Selingkuhin Kamu Berbohong Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Banyak Masalah Dan Yang Masalah Dan Gak Pernah Diselesaikan Oleh Dia Terus Juga Aku Lihat Disini Banyak Luka Yang Kamu Dapatkan Dari Dia Terus Juga Aku Melihat Kayaknya Kamu Sudah Kehilangan Gairah Cinta Terhadap Dia Kamu Sudah Merasa Udah Basi Udah Bosan Dengan Hubungan Bersama Dia Aku Melihat Disini Kamu Seperti Itu Sekarang Kayak Gini Kalau Misalkan Dia Ingin Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Ya Persyaratannya Adalah Dia Harus Bisa Menyelesaikan Masalah Yang Pernah Dia Buat Terhadap Kamu Menyembuhkan Luka Yang Pernah Dia Torehkan Ke Kamu Dan Menyelesaikan Karma Yang Telah Dia Buat Di Hubungan Ini Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Dia Bisa Memberikan Kepastian Bisa Memberikan Ketegasan Bisa Memberikan Kejelasan Terhadap Kamu Ya Mungkin Itu Akan Bisa Membangkitkan Kembali Kepercayaan Tapi Kalau Dia Tidak Bisa Itu Jangan Harap Itu Yang Sekarang Kamu Rasakan Yang Sekarang Kamu Tunjukkan Ya Aku Melihat Disini Kamu Benar-benar Cuek Terhadap Dia Jadi Benar-benar Tegas Sekarang Kalau Dia Mau Datang Lagi Ke Kehidupan Tunjukkan Kejelasannya Tunjukkan Keberanian Kejentelmen Dia Ini Kayak Gitu Aku Melihat Seperti Itu Kamu Sekarang Oke Aku Melihat Juga Bahwa Kamu Kayak Memandang Dia Orang Yang Terlalu Serakah Materialistis Boros Ya Dan Dia Itu Orang Yang Mungkin Apa Ya Mengambil Suatu Keputusan Tentang Keuangan Itu Buruk Gitu Loh Ya Mungkin Suka Menghambur-hamburkan Uang Atau Ya Itu Tadi Pernah Menyalahgunakan Keuangan Seperti Itu Ya Mungkin Seperti Itu Terus Itu Dan Memang Juga Aku Melihat Disini Kan Kamu Itu Selama Menjalani Hubungan Dengan Dia Itu Tidak Mencapai Suatu Kesenangan Ya Atau Kepuasan Ya Menjalani Hubungan Dengan Si Dia Bahkan Kamu Kayak Udah Gak Percaya Diri Lagi Hubungan Kamu Dengan Dia Itu Bisa Langgeng Bisa Ke Tahap Selanjutnya Itu Kamu Udah Gak Percaya Diri Lagi Gitu Karena Ya Itu Tadi Banyak Masalah Yang Mengakar Di Hubungan Kalian Terus Juga Aku Melihat Bahwa Disini Banyak Sekali Kecenderungan Seseorang Yang Terlalu Egois Manipulatif Punya Sikap Yang Mendominasi Seperti Itu Ya Entah Ini Kamu Dia Terus Itu Juga Aku Melihat Disini Kamu Memang Berdeling Dengan Imbang Orang Yang Gak Sabaran Ceroboh Gak Bisa Dipercaya Belum Stabil Juga Secara Kehidupan Bahkan Mungkin Dia Tidak Pernah Mendukung Kamu Dalam Melakukan Segala Sesuatu Kayak Masa Bodoh Atau Gimana Gitu Ya Intinya Kayak Gak Pernah Mendukung Gitu Terus Juga Dia Gak Jujur Curang Bahkan Mungkin Dia Pernah Selingkuh Ya Aku Lihat Di sini Kuat Banget Energinya Dia Pernah Selingkuh Bahkan Mungkin Ada Sebagian Dari Mereka Yang Menggunakan Prostitusi Yang Seperti Itulah Open Open BO Atau Apalah Itu Sebutannya Yang Kayak Gitu Nah Sekarang Kalau Aku Melihat Energy Kamu The Magician Kamu Sekarang Memilih Untuk Ayo Siapalah Yang Mau Menjalani Hubungan Yang Berkomitmen Hayu Gitu Kalau Ada Orang Sudah Cut off Gitu Ya Aku Melihat Di sini Sekarang Energy Kamu Yang Pasti Pasti Aja Kamu Melihat Segala Sesuatunya Dengan Seseorang Yang Yang Kalau Mau Ayo Kalau Enggak Sudah Pergi Gitu Ya Kamu Enggak Mau Ambil Pusing Bisa Dibilang Kayak Gitu Memang Dulu Aku Lihat Di sini Kamu Itu Masih Kayak Mungkin Belum Siap Untuk Berkomitmen Terus Itu Juga Aku Melihat Sekarang Kamu Memandang Suatu Hubungan Sudah Positif Kamu Menginginkan Hubungan Yang Lebih Kuat Lebih Intim Lebih Intens Lebih Dalam Dengan Seseorang Entah Itu Siapa Nantinya Dengan Orang Baru Orang Lama Intinya Siapapun Dia Yang Nantinya Bersama Kamu Di sini Hayu Kalau Mau Serius Hayu Kamu Tidak Mau Buang Buang Waktu Kamu Tidak Mau Menya Menye Lagi Hanya Ikutin Arus Tidak Tidak Aku Lihat Disini Tidak Mau Kamu Aku Lihat Disini Sudah Mantep Ayu Kalau Mau Berkomitmen Kamu Sudah Tidak Takut Lagi Dalam Berkomitmen Cuman Memang Aku Melihat Bahwa Kamu Juga Tidak Asal Comot Tidak Asal Comot Kamu Akan Melihat Seseorang Itu Pasangannya Atau Siapapun Nanti Yang Akan Datang Ke Kamu Orang Baru Orang Lama Kamu Akan Lihat Dari Kata Katanya Omongannya Karena Siapapun Yang Sering Bersama Kamu Itu Kadang Suka Miskomunikasi Dengan Kamu Mungkin Memang Kamu Punya Kosa Kata Yang Bisa Dibilang Tuh Taraf Kosa Kata Kamu Mungkin Cukup Tinggi Kamu Mungkin Pinter Ngomong Maksud Pinter Mengolah Kosa Kata Nah Rata-rata Orang Yang Dekat Sama Kamu Kadang Tidak Semua Faham Dengan Pembicaraan Yang Kamu Utarakan Jadi Sering Sekali Ada Miskomunikasi Di Antara Kamu Dengan Seseorang Jadi Siapapun Nanti Yang Datang Kamu Lebih Mungkin Akan Lebih Selektif Menilai Atau Melihat Dari Omongannya Orang Itu Makanya Disini Kamu Oke Aku akan Siap Untuk Berkomitmen Tapi Sama Orang Yang Memang Mau Serius Jadi Kamu Akan Lebih Melihat Dari Kata-kata So Hati-hati Belum Tentu Orang Yang Pintar Ngomong Atau Bisa Meyakinkan Kamu Ternyata Serius Ternyata Orang Yang Bener Oke Memang Setiap Orang Pasti Ada Buruk Dan Baiknya Tapi Lebih Selektif Miskomunikasi Gitu Ya Dan Apalagi Disini Dia kan Mau Dateng Hati-hati Juga Kalau Misalkan Dia Mau Dateng Sebaiknya Jangan Ajak Ribut Jangan Ada Miskomunikasi Juga Bicarakan Dengan Baik-baik Nilai Dengan Lebih Selektif Lebih Taliti Karena Kalau Disini Kamu Dengan Seseorang Nantinya Masih Akan Sering Salah Penafsiran Dari Kata-kata Gitu Entah Kata-kata Malah Tapsir Kayak Gitu Akhirnya Sering Ada Miskomunikasi Dan Kesalahpahaman Dengan Seseorang Itu Bisa Jadi Dengan Dia Ya Karena Disini Aku Melihat Energinya Lebih Ke Energi Orang Lama Antara Kamu Dengan Dia Bisa Jadi Nanti Dia Dateng Kamu Ada Salah Paham Gitu Jadi Ya Dalam Berkomunikasi Hati-hati Itu Aja Terus Juga Dinilai Banget Ya Dia Ini Maunya Apa Jangan Langsung Terima Terima Aja Ya Karena Disini Aku Lihat Memang Kamu Sudah Siap Untuk Berkomitmen Tapi Disini Aku Lihat Disini Dia Masih Bingung Masih Bingung Ya Belum Pasti Untuk Memberikan Kamu Komitmen Gitu Oke Aku Rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Udah Mudah Resonit Kalau Belum Resonit Ya Udah Nggak Usah Dipaksakan Dan Dan Gemini Terus Itu Juga Energi Paling Kuat Oh Ada Capricorn Taurus Dan Virgo Jadi Kedua Belah Zodiak Ada Semua Dalam Pembacaan Ini Energi Paling Kuat Disini Ada Capricorn Ya Ada Capricorn Jadi Situasikan Aja Terus Ini Juga Aku Akan Ngambil Sio Disini Ada Sio Babi Ada Sio Anjing Sio Ini Bisa Sio Kamu Atau Sio Dia Ada Sio Kambing Ada Sio Macan Ada Sio Monyet Ada Sio Kerbau Terus Juga Aku Akan Ngambil Bulan Bisa Jadi Bulan Lahir Kalian Bulan Lahir Dia Atau Bulan Lahir Kamu Atau Mungkin Hari Jadi Kalian Atau Hari Bulan Lahir Kalian Bulan Pertemuan Kalian Atau Bulan Apa Nih Bulan Perpisahannya Kalian Kemarin Gitu Ya Ada September November Juni Mei April April Februari Oke Kemudian Ada Alfabetnya Bisa Nama Kamu Nama Dia Inisial Nama Kamu Inisial Nama Dia Atau Huruf-huruf Ini Bisa Mengingatkan Kamu Terhadap Dia Atau Yang berhubungan Dengan Hubungan Kalian Atau Apapun Itu Yang berhubungan Dengan Kamu Atau Dia Ada T W N C J A G D X Z Y Q B L H K S I Oh Sari Ini M M Bukan W Oke Aku rasa Cukup Berbijaklah Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhir Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye Bye